Halo Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya masih di tema yang sama sama video sebelumnya Yaitu khasiat dari akar alang-alang atau akar ilalang Di episode kali ini saya akan bagikan salah satu khasiat dari akar alang-alang Yaitu mengobati sakit atau radang ginjal ya teman-teman Jadi manfaat akar ilalang untuk mengobati radang ginjal Oke kita cari dulu mungkin ada teman-teman yang belum pernah lihat Akar ilalang seperti apa Jadi ini akar ilalang teman-teman Cuma ini sedikit banget Biasanya sih banyak Cuma mungkin karena dia tumbuh di pinggir jalan Jadi Jadi perakarannya kurang bagus ya teman-teman ya Nah ini Ini akar ilalang Nah untuk mengobati radang ginjal kita bisa gunakan akar ilalang Akar ini Sebanyak 30 gram teman-teman Jadi 30 gram akar ilalang Kita bersihkan Lalu kita rebus Suara motor Gagu Oke lanjut Nah jadi akar ilalang sebanyak 30 gram Kita rebus dengan 3 gelas air bersih ya teman-teman ya 30 gram akar ilalang Kita rebus dengan 3 gelas air bersih Yang kita sisakan Menjadi hanya 1 gelas teman-teman Setelah kita dinginkan Lalu kita minum Oke saya ulangin lagi Jadi kita rebus 30 gram akar ilalang Dengan 3 gelas air bersih Sisakan menjadi hanya 1 gelas Lalu kita minum setelah hangat atau dingin ya teman-teman ya Kita minum sehari 3 kali Jadi kita bisa coba Jadi kita minum 3 kali sehari Oke sobat cukup mudah bukan Cara Cara meracik Ramuan dari akar ilalang ini Untuk mengobati sakit ginjal Jadi seperti itu ya teman-teman ya Kita cuma butuh 30 gram akar alang-alang Yang direbus menggunakan 3 gelas air bersih Yang disisakan menjadi hanya 1 gelas Lalu kita minum setelah hangat atau dingin Baiklah terima kasih sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Mudah-mudahan Saya jawab Jika gak sibuk atau Jika saya bisa jawab Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan sama video terbaru dari Saya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax